Yo, apa kabar temen-temen? Welcome to JM Scope Kalian pasti pernah ngeliat video klip atau musik video yang bikin kalian mikir Ini gimana sih cara bikinnya? Kok bisa gitu ya? Apa ini editing? Apa emang dia nge-set tempatnya seperti itu? Kali ini gue akan ngebahas tentang 5 video musik yang mind-blowing Kita masuk ke yang pertama, ada Mute Matte Band asal Amerika ini terbentuk pada tahun 2002 bikin video klip yang mind-blowing dengan judul lagunya Typical Video klip ini rilis pada tahun 2007 Tim kreatif yang mengerjakan video klip ini berasal dari Israel Anthem Israel Anthem ini nama PH Jadi konsep yang dibawah video ini adalah mereverse seluruh kegiatan personil band di dalam video klip tersebut Kita lihat dulu cuplikannya nih ya Mungkin kalau orang-orang awam tuh mikirnya nge-reverse tuh cuma vokal gitu ya Atau kegiatan, ada story yang di-reverse gitu ya Tapi ini tuh mereka perform terus di-reverse Kayak lu bisa bayangin gak sih kalau lu bikin lagu ya? Lu bisa bayangin gak betapa sulitnya adegan drummer dan gitaris? Contohnya drummer nih ya, dia tuh harus ngafalin beat yang di-reverse cuy Menurut gue cukup sulit ya, lu sulit banget dah Contohnya, misalkan beat sederhana Di-reverse jadi Susah cuy, satu lagu lu harus begitu Dan sang vokalis Paul Mini juga memiliki part yang gak kalah sulit cuy Dia harus nyanyiin lirik-lirik yang semuanya dibalik atau di-reverse Contohnya misalkan dia ngucapin nama ageng gitu ya Berarti dia harus ngebalik nama ageng tuh Jadi nge-gak, lu bayangin liriknya banyak Udah gitu harus di-reverse semua Effort yang dikeluarkan oleh para personil dan tim kreatif untuk membuat video clip ini Wow banget Bahkan di sebuah video behind the scene-nya mereka Si Paul Mini bilang mereka harus latihan berbulan-bulan untuk menghafal part mereka Kalian bisa melihat video clip mereka dan video behind the scene pembuatan video clip ini di Youtube Dan pada tahun 2007 tuh belum ada video clip yang treatmentnya mereverse Seluruh kegiatan perform para personil band Kita masuk ke yang kedua Video clip yang main-blowing pada masanya Jatuh kepada Jamie Rockwai Dengan lagunya yang berjudul Virtual Insanity Liat dulu cuplikannya Video clip ini rilis pada tanggal 19 Agustus 1996 Lu bisa bayangin gak teknologi apa yang dipake sama sang sutradara Untuk mewujudkan video clip ini Ketika pertama kali gua ngeliat video clip ini Gua langsung mikir kayak pada tahun segitu Tahun 1996 gitu ya teknologi belum canggih Seperti tahun 2000an atau tahun-tahun sekarang Gua langsung mikir apakah si sutradara bikin visual effect untuk menggerakkan sofa Atau gimana menurut gua aneh si Jamie Rockwai ini Maju ke depan gitu ya Sedangkan temboknya diem aja cuy Gokil gokil sih Nah sutradara dibalik video clip yang main-blowing ini adalah Jonathan Glazer Di sebuah wawancara kalian bisa liat video wawancaranya di Youtube Glazer mereveal alias mengungkapkan bagaimana proses pembuatan video clip ini Jadi dia bilang pada awalnya ketika dia punya ide untuk bikin video clip dengan konsep ini Dia kepikiran untuk bikin ruangan dengan instalasi-instalasi hidrolik gitu ya Untuk bisa maju, mundur, otomatis gitu Tapi ternyata setelah dikalkulasin budgetnya bengkak banget Gak masuk akal buat dia Terus ketika dia lagi pusing-pusing yang mikirin Gimana caranya supaya video clip ini dapat terwujud gitu ya Salah satu krunya ngasih ide Dia bilang kayak Bos gimana kalau lantainya aja yang kita gerakin Jadi kita gak usah ngerakin ruangannya Di video wawancara itu Jonathan Glazer juga bilang Oh iya masuk akal juga ya Kalau gitu kameranya kita lock aja di tengah Terus kita bikin instalasi supaya lantainya bisa bergerak semau kita Akhirnya terwujud lah video clip ini Atas kemindblowingan video ini Jamie Requiem dapet 4 penghargaan dari MTV Dengan kategori Video of the Year Breakthrough Video Best Cinematography in a Video Dan Best Special Effects in a Video Wow keren sih emang pada tahun segitu Belum ada orang yang kepikiran untuk bikin video seperti itu Kita masuk ke yang ketiga Video clip yang mindblowing pada masanya Jatuh kepada Oke Go Dengan lagunya yang berjudul Upside Down and Inside Out Video clip ini rilis pada tanggal 13 Februari tahun 2016 Cek dulu cuplikannya Lagi-lagi ketika nonton video clip ini Gue langsung mikir Gimana cara bikinnya Apa pake visual effect Atau gimana Setelah gue kulik-kulik Di sebuah video behind the scene Ternyata mereka nyewa pesawat S7 Airlines punya Rusia cuy Jadi konsepnya ini kan mereka Seolah-olah berada di ruang yang gak ada gravitasinya ya Alias ruang hampa Jadi mereka bisa terbang Lempar benda ke udara Dengan mengambang gitu ya Kalau mereka emang beneran nyewa pesawat S7 Airlines punya Rusia ini Kalian bisa bayangin gak Manuver-manuver apa aja Yang dilakuin sama pilotnya Karena di video behind the scene-nya ini Kalian bisa cek di Youtube Mereka tuh emang beneran nyewa pesawat cuy Cuma kayaknya gak masuk akal ya Karena kalau ngebayangin di video clipnya tuh Movementnya banyak banget cuy Dan manuver apa aja ya Kalau emang beneran pake pesawat gitu ya Sebenernya bisa jadi juga sih Mereka bikin ruangan inconsistent gravity gitu ya Untuk proses video clip ini Tapi gak tau juga Kalau menurut kalian gimana Komen di bawah Video berikutnya Ada Coldplay Dengan judul lagunya Up and Up Kita lihat dulu cuplikan video clipnya Sutra dari kreatif di balik video clip ini adalah Venia Heyman Dan Gal Mugia Coldplay emang terkenal dengan video clip-video clipnya Yang ciamik gitu ya Dan menurut gue video clipnya Coldplay yang paling ciamik Adalah Up and Up ini Ketika pertama kali ngeliat video clip ini Gue langsung mikirin gimana cara bikinnya cuy Kerem banget visualnya Parah-parah-parah Visual efeknya rapih banget pengerjaannya Dan menurut gue mungkin Coldplay udah tau kali ya Kalau fansnya atau para penonton tuh Akan bertanya-tanya Cara gimana bikin video clip up and up ini Jadi video clip ini tuh Rilis pada tanggal 16 Mei 2016 Dan 3 bulan setelah video clip ini rilis Coldplay merilis video tentang Behind the skin pembuatan video clip ini Kalian bisa lihat di video behind the scene ya Sebetulnya simple proses pembuatannya Cuman pake green screen Cuman keoriginalan ide kreatifnya ini Yang kayak bikin wow gitu ya Dan visual efeknya Bukan kaleng-kaleng nih skillnya Karena keren video clip ini akhirnya dapet banyak penghargaan Pada tahun 2016 video ini mendapatkan penghargaan Dengan kategori Best Visual Effects Di Cyclops International Festival of Craft Kemudian berikutnya Mereka juga dapet penghargaan Best Visual Effects lagi Di Kanes Lions International Festival of Creative Theory Kemudian mereka dapet penghargaan dari The Webby Awards Untuk kategori online film and video music video Mereka juga dapetin MTV Video Music Award Dengan kategori Best Visual Effects Layak sih Coldplay dapet penghargaan Karena emang visual effectnya top pada tahun itu Kemudian video clip terakhir yang mind-blowing Adalah video clipnya Naughty Boy Dengan judul lagunya Running Kita lihat dulu cuplikan videonya Pasti kalian nyangkanya video clip ini full visual effects kan? Ternyata enggak cuy Mereka beneran meng-hire free diver Dalam pembuatan video clip ini Menurut gue movement-movement talent free divernya di dalam air ini Terlalu smooth cuy Terlalu gak masuk akal gitu ya Gue tuh nyangkanya juga visual effect Eh enggak tau ya beneran free diver cuy Nah di Youtube tuh ada juga video behind the scene Proses pembuatan video clip ini Dan di sebuah wawancara ya Islandnya bilang kalau proses pembuatan video clip ini tuh Makan waktu seharian gitu ya Dan mereka tuh langsung tepar cuy Ya iyalah gila di dalam air Free dive gitu ya Tanpa oksigen seharian Butuh free diver pro sih Ya itu dia bahasan gue kali ini Tentang musik video yang mind-blowing Gue pengen tau kalau menurut kalian Video clipnya siapa yang mind-blowing? Yang sampe bikin kita mikir tuh Ini gimana cara bikin video clipnya? Please komen di bawah Dan jangan juga lupa untuk subscribe Dan tekan tombol notifikasi Oke? By the way Kalau kalian mau baca artikel tentang musik Kalian bisa mengunjungi website Jalurmusik.id Atau kalian bisa follow kita di Instagram Di Buat dapetin info-info menarik Tentang dunia musik seluruh dunia So see you on the next episode Ciao Tentang Terima kasih telah menonton!